Inilah dua orang santri pondok Sabilil Huda yang berada di Desa Keling, Kecapatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang menjadi korban ledakan petasan saat membersihkan dan membakar sampah. Kedua korban bernama Ubaidillah Muzaki dan Muhammad Anang Hidayatullah. Keduanya warga Desa Keling, Kecapatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kini harus menjalani perawatan intensif di ruang Tanjung Rumah Sakit Kabupaten Kediri akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Keduanya menderita luka bakar hampir 10 persen akibat ledakan bubuk mesiu yang ikut terbakar di belakang lingkungan pondok Sabil Huda. Dokter Rumah Sakit Kabupaten Kediri, Dr. Rudolf Rudi Budianto mengatakan kedua korban datang ke IGD Senin Dini Hari dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuhnya. Namun setelah ditangani oleh petugas dan perawat, kondisi kedua korban sudah membaik. Kejadian bermula saat kedua korban membersihkan sampah di lingkungan pondok. Selanjutnya, kedua korban membakar sampah di lubang yang mereka buat. Saat api menyala, tiba-tiba ada ledakan dan kedua korban mengalami luka bakar yang cukup serius. Ini kondisi keduanya memang ada luka bakar grade 1-2 dan sudah mendapat perawatan di rumah sakit kami. Kondisinya ya, dalam dia sih sadar baik, bisa makan minum baik, komunikasi juga baik. Seperti biasa kalau ledakan gitu kan mesti muka daerah-daerah terbuka tangan dan kaki yang terkena luka bakar. Luka bakar sampai berapa persen? 1-2, sekitar 9 persen. Korban kedua korban itu bersih-bersih. Kemudian tiba-tiba ada ledakan di tempat sampah. Jadi mungkin dipakar di situ ya. Kemudian terjadilah. Sehingga ketika ledakan, saksi mendatangi korban sudah pada antara geledak di teras. Dan kemudian saat diperiksa masih sadarkan diri. Dan tapi sudah luka bakar. Kalau ledakan ini berasal dari apa sih? Jadi dimungkinkan dari apa? Misuya mercon itu ya. Bahan petasan itu ya. Kita nggak tahu persisnya, tapi yang jelas ada ledakan di situ. Jadi dimungkinkan. Karena di situ dari identifikasi ditemukan adanya serbuk. Dimungkinkan mercon itu. Juga kertas-kertas. Saat ini, kasus ledakan yang diduga bubuk mesio tersebut masih dalam penyelidikan Satres Kempores Kediri. Karena diduga ruang pondok ada beberapa alat pembuat petasan. Dari Kediri, Tim Liputan Bayu TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.